bismillahirrahmanirrahim ada chia seed dan jahe nah cara merendam kacang almonnya seperti berikut ini ya ini kacang almonnya yang belum direndam jadi dia masih tipis seperti ini ini kacang almon yang saya gunakan yang sudah disambai saya gunakan 1 on ya 1 on nah ini kita cuci dengan air bersih setelah itu kita rendam ini kacang almon panggang yang sudah saya cuci pakai air bersih air minum ya saya cucinya terus kita rendam ke dalam gelas ini dimasukkan semua ke dalam gelas tambahkan air putih ini air putihnya kita tambah sampai tenggelam ya nah usahakan air putih yang digunakan ini adalah air putih yang bisa kita minum karena almon ini akan menyerap airnya jadi kalau dipakai air mentah nanti pada saat kita makan pun berarti kita makan air mentah makanya kita pakai air minum air mineral ya ini kita rendam selama 8 jam saya rendamnya malam besok paginya saya buat smoothies almon ini almon yang sudah kita rendam semalaman ini jadi dia sudah mengembang nah ini sudah mengembang dan lunak kita pisahkan dulu dari air rendamannya ini ini sudah terendam pisahkan ini 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 sudah semuanya dapatnya segini saya pakai yang setengah on jadi koceng almonnya setengah on akan kita buat smoothie ini silahkan teman-teman screenshot untuk tahu bahan-bahan smoothie kacang almonnya sekarang kita akan blender saya pindahkan dulu ini pertama kita masukkan kacang almonnya yang tenang berikutnya saya akan tambahkan pisang selamat menikmati selamat menikmati ini saya pakai kurma sukari karena manis tanpa biji biji ini bisa dibuat infus water selamat menikmati 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 dulu dengan chia seednya nah ini seratnya masih tinggi makanya dikatakan dengan smoothies kalau mungkin teman-teman mau lebih padat lagi airnya berarti bisa dikurangin lagi saya coba dulu bismillahirrahmanirrahim manis manisnya dari kurma karena saya pakai kurma sukari jadi lebih manis dari kurma biasanya gitu ya dan si almond sendiri juga sudah manis tambah lagi manisnya dari pisang walaupun ini tidak pakai gula manisnya alami dari ketiga bahan dasar ini kurma kacang almond dan pisang selamat mencoba di rumah sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like komen dan share ke teman-teman yang sedang menjalankan diet kenyang ataupun hidup sehat yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di sebuah kanan bawah sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati